assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya selamat datang di channel Kang Setio pada kesempatan kali ini aku membagikan tutorial tentang cara sembunyikan status WA dari orang tertentu nah ini kalau kamu pengen bikin status tapi malu sama seseorang misalnya temenmu atau kalau kamu seorang guru ya muridmu misalnya atau kamu malu sama orang tuamu ya Nah kamu bisa menyembunyikan statusmu itu dari orang tertentu ya ya contohnya yang saya sebutkan tadi tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ya temen-temen karena subscribe itu gratis nggak ada ruginya kamu subscribe channel ini Oke langsung aja disini kita nggak butuh aplikasi tambahan apapun ya jadi kita akan memanfaatkan fitur yang ada di WhatsAppnya itu sendiri ini resmi ya jadi jangan khawatir kamu tinggal update aja WhatsAppmu ke versi terbaru udah beres dan silahkan ikuti tutorial yang aku bagikan ini Oke sekarang dibuka dulu WhatsAppnya terus kemudian silahkan beralih ke menu pembaruan Setelah itu pilih titik tiga kemudian pilih setelan Nah selanjutnya silahkan pilih privasi habis itu lihat di bagian bawah disini ada menu status ya temen-temen di klik dan kemudian akan masuk ke pengaturan privasi status nah di atasnya ini ada keterangan ya siapa yang dapat melihat pembaruan status saya ada tiga pilihan pertama kontak saya jadi semua kontak yang ada itu bisa melihat statusmu terus kemudian yang kedua kontak saya kecuali nah ini semua kontak yang bisa melihat statusmu tapi yang dikecualikan itu nggak bisa melihat statusmu terus kemudian yang ketiga bagikan hanya dengan jadi kalau ini misalnya ditandai kontaknya itu baru bisa melihat statusmu nah yang kita pakai itu yang nomor 2 temen-temen kontak saya kecuali kita pilih ini terus kemudian akan masuk ke halaman ini ya sembunyikan status dari seseorang ya ini lanjutannya nah misalnya kalau kamu pengen menyembunyikan status dari AD ini ya misalnya AD dava ya tinggal di klik aja seperti ini ditandai jadi kalau yang ditandai ini tidak bisa melihat statusmu nantinya seperti itu ya temen-temen misalnya ada empat nih tak tandai semua yang empat ini jadi empat ini nanti nggak bisa melihat status yang aku buat seperti itu nah kalau sudah tinggal di klik centang di bagian pojok kanan bawah beres temen-temen nah ini ya disini ada sebuah info empat dikecualikan nah ini berarti empat kontak yang ditandai tadi tidak bisa melihat status yang kita buat seperti itu nah kalau sudah tinggal kembali aja ke halaman utama dan silahkan buat status sesukamu oke terus kemudian kalau misalkan pengen mengembalikan ke semula gimana mas oke caranya sama tinggal beralih ke pembaruan pilih titik tiga habis itu pilih setelan dan kemudian pilih privasi habis itu pilih status dan kemudian silahkan kembalikan ke kontak saya yang paling atas ya habis itu kembali aja kembali dan penyimpannya sudah otomatis ya temen-temen seperti itu udah beres temen-temen semoga paham dan selamat mencoba sendiri saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati